gak sengaja perjalanan balik gue liat ada yang ngantri panjang banget dia pada ngantri apa coba kita liat ngantri apakah ini ini panjang banget loh asli nama restorannya gram dan dia jualan jualan apa sih kayaknya bangsa cincin kayak gitu cincinnya aja kok buci itu cincin itu dalemnya ternyata jualan cincin katanya oke ngantriannya panjang panjang orang jepang dimana-mana pasti ngantri masa Indonesia kalah sama orang jepang orang jepang aja bisa ngantri anak mudanya tuh liat ABG semua coy oke perjalanan balik ini yang tadi gue bilang toko oleh-oleh gak oleh-oleh sih banyak toko makanan juga makanannya dengan aneh-aneh makanannya dengan aneh-aneh cuman ngantri juga toko makanan lagi toko lukisan ini bamba jepang oke ini toko apa nih oranjus ini aksesoris ini adalah koma cistret yaa yaa yaudah kita bakal jalan ke Yokohama nanti kita liat ada apa aja di Yokohama Tidak Sampai juga Yokohama Tadi kita di Yokohama Makan dulu sebentar Terus naik JR Line Lagi ke Sakuragicho Supaya Dekat di downtown Nah ini gedung Apa nih dek Ini gedung Yokohama Landmark Center Ini ada Ada yang menarik nih nama tokonya Sial Sial deh Jadi buat kamu Kalau misalnya pengen ke city center Di Yokohama Kita di Yokohama Cuma buat nikmatin kotanya aja Pas sunset tadinya Cuma Udah malem Sunnya udah set duluan Gak keburu Jadinya kita bakal jalan-jalan aja Di kotanya Kita lihat di Yokohama Ada apa aja Jadi buat kalian Jadi buat kalian Kalau misalnya dari Tokyo Mau ke Yokohama Pengen lihat kotanya Seperti apa Ini kayaknya di tengah-tengah Itu ada kayak taman bermain Bermain gitu deh Soalnya dari kejauhan Keliat ada Ada kincir angin Terus kita berhenti Di Sakuragicho Station Karena kan hari ini Hari terakhir di Yokohama Hari terakhir di Yokohama Hari terakhir kita punya Tokyo White Pass Karena kan Tokyo White Pass Kita sampai tanggal 22 Besok udah Kita cuma muter-muter di Tokyo aja Nggak kemana-mana Nanti kita lihat Kalau udah sampai di City Center-nya Kayak gimana Ini dari kejauhan Ada Varys Well Jadi dari Sakuragicho Keluar di South Gate Terus gelok kiri Lihat Di sini ada Ada tangga Ini tuh langsung Tembus ke Halamat Center Hedungnya tinggi banget Ya nanti ketemu lagi Kalau udah di City Center Lagi-lagi Jepang punya Eskalator unik Lihat nih Eskalatornya miring dong Oke Biasanya lurus Kalau ini miring Kita masuk ke mall Ini cuma buat Nganget doang Di luar Sumpah Dingin Kebeneran Gue nggak pakai sarung tangan Jadi Dingin banget Oke Ini cuma ini doang Yang miring Sisanya lurus Lihat kan Bener kan Ini turunnya Miring juga Oke Cuman kita nggak turun dulu Kita keacan yang dulu A few moments later Nah Ini dia Kita turun lagi Turun 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 Oke Ini ada di Landmark Plaza Di Yokohama Jadi buat kamu pengen ngalamin Naik Eskalator Turun Turunnya belok begini ya Cuman disini kayaknya Gue baru nemu disini Selain kemarin Di Ueno Masuk ya Oke Kita lanjut ke City Center Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Oke Ini dia Yokohama Center Di tengah-tengah Yokohama Di sebelah Pantai Ada taman bermain Kayak pasar malam gitu Tapi kayaknya kita nggak ke situ deh Soalnya pasti Ya permainan malam gitu Jadi Cukup buat hari ini Kita ketemu besok Jadwalnya besok Kita mau kemana deh Doraemon Ke Doraemon Tadinya kita mau ke Ghibli juga Cuman Ghibli nya Penuh banget Jadinya kita nggak dapet jadwal ke Ghibli Betul deh Jadi cuman ke Doraemon Sama kemana lagi deh Sama ke Gak tau Sibuya paling Kemana Sibuya Sibuya cari ole-ole Sibuya Kenapa cari ole-ole Sibuya Nah Sibuya Besok Di travel vlog Selanjutnya Selamat malam Dari pertama Sibuya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!